Kemudian dikenalkan misalnya co-working space, kemudian bekerja, sub-verification, dan seterusnya. Jadi, sebenarnya orang yang masih bekerja itu tidak berubah menurut saya. Kalau kita ingat, tokoh manajemen seperti Peter Rucker itu mengingatkan bahwa yang penting itu adalah objek. Jadi, management by object, itu yang penting, setting-nya jelas, kemudian peranan kita jelas. Itu tidak berubah menurut saya, tetapi cara-caranya, kemudian instrumen yang meliputinya itu berbeda, berubah dengan cepat dari teknologi yang luar biasa. Kantor Google, misalnya, itu kalau kita datang ke, apa namanya, ke Paolo Alto, itu sepi. Tidak ada orang di wali, kayaknya tidak ada orang di dalam itu. Saya juga pernah datang dengan peringangan, tapi, itu juga, tidak ada itu orang di dalam saya. Tapi, pergerakan di layar itu kelihatan apa yang terjadi. Nah, jadi cara-cara berbeda seperti ini mungkin harus dipikirkan kembali. Cara-cara yang lebih efektif, lebih efusien, lebih human, dan yang penting targeting-nya itu tetap. Kalau saya itu berharap semua orang itu punya goal setting dan dia kemudian bisa menerapkan dengan baik. Tahun ini saya akan menyelesaikan apa dan apa. Dan saya sampai di mana. Setiap orang dari kita harus punya standar seperti itu, seperti yang maju. Jadi, bukan kita bekerja hanya karena assignment. Kalau kita dikasih assignment, pekerjaan itu bagaimana caranya assignment ini bisa lebih cepat. Yang kedua, kita bisa menemukan itu dulu yang lebih pas, lebih manjuk itu dengan assignment. Kemudian, bagaimana interkoneksinya, kolaborasinya dengan multi pihak dan dengan yang lainnya. Jadi, agar kita itu tidak mendapatkan pekerjaan, lalu langsung memaku diri di situ dan tidak melihat ke mana-mana. Terima kasih telah menonton!